Arya Saloka dan Amanda Manopo memang punya hubungan erat dalam serial Ikatan Cinta. Meski tak lagi bitangi sinetron tersebut, nama keduanya selalu jadi sorotan publik. Seperti baru-baru ini saat Arya Saloka diundang di podcast Wendy Cagur dan bahkan Wendy sebut jika acara TV apapun tidak bisa melawan mereka. Wendy Cagur kini mengundangnya ke kanal YouTube podcast miliknya. Di sana terdapat banyak cerita dan perjalanan hidup serta karir yang tengah dijalani oleh Arya di Ikatan Cinta. Awalnya mereka berdua basa-basi dan salting umpan candaan, hingga Wendy memuji kegantengan aktor yang akrab di Sapa, Mas Al itu. Ganteng, tinggi, hidung mancung, lucu, nah gue apa? Gitu pas jadi tiguran, nah awalnya bingung gue deg-degan tapi gue seneng, ih gue disuruh syuting nih, apa karena gue ganteng ya? Selanjutnya Wendy Cagur rupanya penasaran dengan pencapaian sinetron fenomenal gerapan RCTI yang hingga saat ini masih tayang. Ikatan Cinta disebut sinetron bersejarah sepanjang masa dan bahkan mampu pecahkan acara TV apapun yang mencoba dan berusaha menyainginya. Dengan rasa penasaran tersebut, Wendy akhirnya menanyakan pencapaian TVS dan TVR tertinggi yang pernah didapatkan di Ikatan Cinta sebelumnya. Seketika Wendy kaget dan takjub saat Arya Saloka menjawab kepopuleran Ikatan Cinta yang dibitanginya bersama Amanda Manopo. Pencapaian ini sangat luar biasa dan belum pernah ada sinetron lain yang mengunggulinya. Namun, usai Wendy memuji pasangan Aldebaran dan Andin, tiba-tiba Wendy ngeledek Arya Saloka dan Amanda Manopo yang waktu itu masih menjadi BS Shopee. Begitu sekali. Memang sebegitu dahsyat ya Ikatan Cinta, maksudnya mama udah pasil lah. Apa namanya, kayak banyak juga acara-acara yang acara baru di TV-TV. Mati semuanya? Bukan masalah mati. Mencoba bersaing dengan kalian, sepertinya berat. Akhirnya, berdamai dengan kondisi dan mencari jam tayang yang kalaupun kena Ikatan Cinta, dikit. Atau nggak kena sama sekali. Karena udah nggak bisa dilawan. Sorry, startup tinggi yang pernah dicapai Ikatan Cinta. Lupa sih, tau. Gue lupa ya, 56 atau 57. Sekitar segitu. Berarti dari semua penonton televisi, 50%. Kayak-kayak dulu YKS hampir nyentuh 50%. 48. Sempat 48. Itu aja udah gila ya. Seperti diketahui, Ikatan Cinta memang merupakan sinetron yang banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Dengan akting dan peran yang dimainkan oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo, banyak pemirsa yang mengidolakan pasangan Aldebaran dan Andin itu. Hingga kedua pasangan tersebut kedapatan banjir iklan, termasuk UDBS Shopee. Hayal bila Wendy ngeledek Arya Saloka dan Amanda Manopo yang mukanya selalu nongol di setiap kali membuka Youtube. Sotak saja, pertanyaan Wendy Cagur ini pun membuat Arya Saloka teh habis-habisnya tertawa mengingat dirinya seringkali joget Shopee bersama Amanda lawan mainnya. Namun takjubnya lagi, saat Wendy singgung soal karir tertinggi yang pernah didapatkan oleh Arya di Ikatan Cinta, dengan terendah hati Arya Saloka memberikan jawaban yang sekiranya ia tidak menjatuhkan orang lain. Ikatan Cinta hingga saat ini memang masih tayang dan sudah mencapai 3 tahun penayangan. Tanpa kedua sosok pemeran utama Usai Hengkangnya Arya dan Amanda, Ikatan Cinta seketika Anjelov dan tak lagi banyak penonton yang meminatinya. Ditambah alur cerita yang disebutnya mengada-ngada dan tak masuk akal. Sinetron ini pun belakangan ramai muncul tegar agar segera ditamatkan. Hal tersebut karena sudah buksain dan mencapai episode yang dinilai terlalu berkepanjangan. Lama-lama gue enak juga melihat muka lu muncul di Shopee C.O. Ya, to be honest ya. Maksudnya kan lu, Amanda Manopo, dan teman-teman ikatan cinta yang lain kan memang sedang berada on top banget gitu loh. Dan pada saat pandemi kan orang kecenderungan nonton Youtube. Betul. Betul. Dan muka lu tuh sering nongol. Terima kasih telah menonton!